Tentara yang hancur ditulis oleh M. Rizal Fadilah Keabah semakin digandrungi sementara bangunan artifisialnya dihinakan Dengan amaran dan kesomongan pasukan dikerahkan menuju Mekah Targetnya menghancurkan sumber kekuatan Sementara masyarakat sipil Mekah sama sekali dalam keadaan tak berdaya Tak mampu mengalahkan kekuatan untuk melawan apalagi bertempur Hanya mengadukan kelemahan pada pemilik Baitullah Tak mampu berbuat untuk melawan pasukan Abraha, siang karamurka, sok kuasa dan punya segala senjata Allah sama milik rumah ibadah menolong yang lemah Kehebatan dan kedidakayaan, gajah-gajah bertempur dan tentara tentara telah dirontok dan hancur tak tersisa Seluruh jasat habis sebagai daun dimakan ulat di lembah muhasir Serangan mematikan, pasukan langit datang tak diduga-duga Kesombongan, kekuatan fisik, serta merasa kuasa hancur ketika berbenturan dengan aspek ilahiyah Apa kurang hebat dan gaganya pasukan Abraha? Kini kita di tengah gunjang ganjing proses demokrasi Surutan kecurangan sangat kuat, kegalahan sebenarnya di depan mata Mekah satu-satunya jualan adalah show of force, pengerahan kekuatan Ratusan ribu polisi dan puluhan ribu tentara kolon akan dikerahkan di Jakarta Untuk menjaga entah menakut-menakuti Yang mau dihadapi adalah rakyat dan masyarakat sipil Umat Islam yang kritis, serta ulama-ulama yang melihat kemungkaran di depan mata Keangkuan dan kesombongan, kekuatan senjata ingin dipertontonkan Jenderal Muldoko menjanangkan perang total pada rakyat Jenderal Lindro menjadi rasialis mengacom tokoh keturunan Arab Jenderal Wilanto menyiapkan mainan aturan untuk membungkam sikap kritis Sementara Jenderal Luhut berasik-asik dengan China Semua melindungi Jokowi yang khawatir diganti Sikap berani hanya berhadapan dengan rakyat sendiri merupakan sindroma ketakutan pada bayangan Penyakit akut penguasa yang telah semakin merosot kepercayaan dari rakyat sendiri Tentu, kita tidak menyamakan dengan serangan Baitullah Peristawa itu tentu berbeda Akan tetapi bila cara pandang menjadikan sasaran penghancuran adalah konteks keagamaan Apakah dengan stigma radikalis, fanatis atau sebutan fitnah makar Maka yang dihadapi tentu tak terduga Allah akan menurunkan bantuan pada kaum yang tidak berdaya Bulung ababil dapat muncul dalam beratang bentuk Semoga saja Indro, Wiranto, Muldoko, dan Luhut bukan wujud baru dari Abraha yang sombong itu Bandung, 8 Mei 2019 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax